Guys, cewek ini alergi dengan uang sampai akhirnya dia itu hampir meninggal Endingnya sih, sedih banget guys Jadi, cewek ini alergi dengan segala macam uang, baik uang koin ataupun uang kertas Karena kalau dia pegang, badannya itu bisa merah-merah kayak gini Awalnya pada saat dia masih kecil, dia diberikan uang oleh orang tuanya Tapi tiba-tiba badannya merah kayak gini Orang tuanya bingung setelah dibawa ke dokter Dan dokter menyimpulkan bahwa si anak ini terkena penyakit alergi dengan uang Nah, semenjak dari itu, orang tuanya itu selalu bawain dia bekal ke sekolah Terus kalau dia butuh uang, orang tuanya itu titip ke temannya Karena hal itu, dia sering dibuli oleh teman-temannya Bahkan dia disebut dengan bocah koin Teman-temannya juga jahat banget, udah tahu dia alergi Malah dikasih uang seperti itu, akhirnya badannya merah-merah gini Sampai dia berumur 14 tahun, orang tuanya ini memberikan kandung spesial untuk ulang tahunnya Yaitu kredit kart tanpa limit Jadi dia bisa belanja sepuasnya, otomatis dia gak perlu pegang uang lagi Nah, di sekolah dia udah gak dibuli lagi Tapi teman-temannya itu pada iri dengan dia semua Tapi cewek itu gak pulih lagi Nah, pada saat jayanya tiba-tiba Nah, setelah orang tuanya tadi memberikan kartu kredit tanpa limit itu Jadi dia gak perlu nyentuh uang lagi Dan alerginya itu udah gak pernah kambuh lagi Akhirnya seneng dong cewek ini Seolah-olah gak ada masalah hidup lagi gitu ya kan Tapi tiba-tiba orang tuanya itu mengalami kecelakaan Dan setelah itu meninggal Cewek ini menjadi frustasi Karena dia anak satu-satunya Dan hidup sebatang kara Jadi dia ini berniat untuk menyusul kedua orang tuanya Dengan cara dia sengaja menggosok-gosok uang Di badannya sampai berdarah Biar dia juga bisa meninggal Tapi sayangnya dia gak bisa-bisa untuk meninggal Lama-kelamaan akhirnya dia sadar Kalau dia tuh gak boleh seperti ini terus Pasti orang tuanya juga gak mau melihat dia seperti ini Nah, akhirnya dia minum obat untuk menyembuhkan alerginya Dan bersyukur alerginya pun sembuh Nah, sekarang dia udah gak sedih lagi Karena dia sadar seberat-beratnya masalah yang dialami Pasti ada orang yang mengalami masalah lebih berat Sekarang pun dia menjalani hidup dengan normal Dia pun berhasil membuka restoran Dan restoran tersebut diberikan nama Jack dan Susie Sesuai dengan nama kedua orang tuanya Guys, pria ini memiliki tubuh yang tidak normal Karena dia memiliki ekor di buntutnya Karena ketidak normalan itu Jadinya dia susah dapat pekerjaan Dan juga dia malu kalau mempunyai pacar Karena dia takut nanti suatu hari pacarnya itu tahu Kalau dari itu memiliki ekor dan meninggalkan dia Dia bertanya-tanya kenapa dia bisa punya ekor Terus ibunya bilang kalau dari keluarga ibunya Gak ada yang seperti itu Dan dari keluarga ayahnya juga tidak ada yang seperti itu Sampai suatu hari dia sedang bersih-bersih bersama ibunya Dia melihat ada box yang isinya itu File-file tentang penelitian gen manusia Dan itu ditandatangani oleh ibunya sendiri Dari situ dia sudah mulai curiga dengan ibunya Dia berpikir apakah ibuku yang melakukan semua ini kepada aku Karena dia penasaran banget Akhirnya dia datangi lab tempat penelitian gen manusia tersebut Tapi pas dia sampai lab tersebut malah kayak gudang gitu guys Dan gudang itu dipagari dan juga dikunci Akhirnya dia memutuskan untuk masuk dengan cara lompat Pas dia udah masuk tiba-tiba dia ketahuan dengan penjaganya Dia mencoba lari tapi tetap aja ketangkep guys Dia terjatuh dan ekornya tuh terasa sakit banget Disini dia udah takut banget lanjut par 2 Setelah itu dia diserahkan ke pak polisi Di kantor polisi cowok ini didintrogasi dan jujur dia mengatakan Kalau dia itu gak mau mencuri apapun Aku tuh cuma curiga dengan ibuku karena aku punya ekor Terus aku gak sengaja nemuin dokumen yang menyatakan Kalau ibuku ini ikut serta dalam eksperimen gen manusia gitu Si pemilik pabrik mendengarnya cuma tersenyum dan juga tertawa Dan polisi itu terheran-heran mendengarnya Dia bilang itu bukan lab itu cuma gudang Jadi kamu gak nemuin apapun disitu Akhirnya si pemilik gudang tidak menuntut mereka dan memberikan izin untuk pulang Nah terus sampai rumah ibunya ini ngajak dia ngomong berdua Ternyata memang sebenarnya ibunya ini dulu pernah ikut penelitian gitu Tapi penelitian tentang narkoba Nah karena ayahnya itu tahu ayahnya itu menceraikan ibunya ini Dia gak terima terus ibunya ini jadi stres Dia jadi mengkonsumsi lebih banyak obat-obatan lagi Dia mengkonsumsi obat-obat itu tanpa resep dari dokter Sedangkan dia tuh gak tahu kalau lagi hamil anak ini Jadi si ibunya ini mikir ya kan mungkin itu adalah efek samping pada saat dia hamil anak ini Tetapi mengkonsumsi obat-obatan itu Disini ibunya itu bener-bener menangis dan minta maaf kepada anaknya Tetapi anaknya ini tetap memaafkan ibunya guys Guys cewek ini mukanya rusak karena makeup Jadi dari kecil dia udah terlahir dari keluarga yang kaya raya Tapi sayang keluarganya itu selalu berantem Jadi dia selalu menghabiskan waktunya untuk bermain social media Sampai dia jadi beauty vlogger kayak gini Karena dia jadi beauty vlogger dia diharuskan untuk memakai makeup selalu Sampai suatu hari dia pindah sekolah Nah di sekolah barunya itu dia menjadi cewek yang paling cantik Otomatis semua laki-laki di sekolah itu suka sama dia Tapi karena hal itu dia jadi dibenci sama cewek-cewek di sekolah itu Tapi ada satu temennya yang baik karena mereka juga sebangku Dan cewek ini adalah cewek yang paling populer di sekolah dan suka sama cewek ini Nah karena cewek ini suka sama dia Dia pun mendapatkan surat ancaman teror yang mengatakan suruh jauhi cewek tadi Karena dia gak mempunyai masalah Akhirnya dia jauhi cewek itu Suatu hari cewek itu maksa-maksa dia sampai peluk kayak gini Dia meminta tolong tapi lorong di sekolah itu lagi gak ada orang Akhirnya dia dorong cewek itu sampai tasnya pun terjatuh Dia lari ke kemari sambil nangis sampai mukanya berantakan kayak gitu guys Terus temennya tadi datang membawa tasnya dan suruh benerin makeupnya Yaudah akhirnya cewek ini merapikan makeupnya dan part 2 guys Nah setelah dia benerin makeup dan kembali cantik lagi Tiba-tiba pas dia jalan di lorong sekolah nanti mukanya tuh tiba-tiba merah kayak gini Mukanya tuh kayak terbakar dan juga bentol-bentol guys Intinya mukanya tuh sakit banget sampai dia teriak-teriak kayak gini Dia pun akhirnya pingsan dan dibawa ke rumah sakit Karena hal itu mukanya yang awalnya cantik banget Tapi tiba-tiba dalam sekejap rusak kayak gini guys Kasian banget cewek ini Dia pun butuh waktu berbulan-bulan untuk berobat dan juga bisa sembuh Sampai akhirnya tiba-tiba polisi datang dan nyampein Kalau ternyata makeupnya itu telah dirusak sama temen semangkunya tadi Semua makeup tadi itu udah dikasih bahan kimia yang temennya rancang sendiri di sekolah Buat ngerusakin mukanya si cewek ini guys Karena dia terbukti bersalah Akhirnya dia pun dimasukin ke penjara dan harus menanggung semua hukumannya Nah setelah itu pun cewek ini harus melakukan operasi plastik lagi Dan setelah cewek ini melakukan operasi plastik berkali-kali dan juga berbulan-bulan Tetapi sayang mukanya itu gak bisa balik kayak awal lagi Tetapi tetap jelek kayak gini guys Guys cewek ini dikubur hidup-hidup dan akhirnya gak nyangka banget Jadi cewek ini imun tubuhnya tuh lemah banget Kalau orang biasanya digigit nyamuk cuman gatel Tapi kalau dia langsung kena malaria dan dirawat di rumah sakit berhari-hari Dari kecil dia sudah sering bolak-balik masuk rumah sakit Sampai suatu hari dokter mendiagnosa dia kena penyakit kanker Karena penyakit kankernya dia harus dirawat di rumah sakit Dan dia digabung dengan anak penyakit kanker lainnya Dan untuk mengisi waktu kosong mereka Sesama anak kanker ini saling cerita Ada yang cerita pernah ada anak kena penyakit kanker Dia dikubur tetapi dia itu hidup lagi Karena hal itu cewek ini jadi terinspirasi Jika suatu saat dia meninggal Dia gak mau dibakar dan dia mau dikasih api di peti matinya Jadi kalau misalnya dia bangun lagi Dia bisa menghubungi keluarganya Waktu berlalu setelah proses pengobatan yang banyak banget Akhirnya cewek ini sembuh dan dia bersyukur banget Karena masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup Untuk menikmati rasa syukurnya Jadi dia ngakuin semua hal yang gak pernah dilakuin sebelumnya Dia sekolah, dia bersenang-senang sama temennya Bahkan sampai dia jatuh cinta sama seorang cowok Dia menikah dan akhirnya hamil Padahal dia tuh gak boleh hamil sebenarnya Nikahlah dia, pardua Nah pas dia udah nikah kan dia hamil guys Dia gak bilang ke suaminya Kalau dia tuh pernah mengidap kanker Karena takut suaminya itu khawatir Dan pada suatu hari Pada saat suaminya itu pulang kerja Suaminya itu ngeliat kalau istrinya itu sudah pingsan kayak gitu Pas dibawa ke rumah sakit Dokter udah menyatakan Kalau wanita itu sudah meninggal guys Nah pada saat dia itu sebelum meninggal Dia itu udah nulis surat Kalau misalnya suatu hari nanti dia meninggal Dia gak mau mayatnya itu dibakar Dan dia minta tolong ditaruh HP di dalam peti matinya Jadi kalau nanti dia selesai lagi Dia bisa hubungi keluarganya Dia terinspirasi dari cerita temennya yang dulu itu Orang kanker mati tapi hidup lagi Dikuburkan dia Tapi tiba-tiba 8 jam berlalu dia kebangun guys Dia ngeliat kalau dia itu udah dalam peti mati Dia tuh rasa sesak banget Terus langsung dihubungi ayahnya Dan untungnya ayahnya tuh angkat telpon Digali lah akhirnya kuburan itu Ayahnya kaget banget ngeliat anaknya itu masih hidup Nah sebelum meninggalkan dia hamil Dan guys anaknya itu harus meninggal Karena merasa bersalah sama suaminya Akhirnya dia ninggalin suaminya Dia takut hal ini bakalan terulang lagi Dan dia gak mau liat suaminya itu khawatir Akhirnya sekarang dia hidup sendirian deh guys Guys cowok ini kasihan banget Pada saat ada uang dia disayang Pada saat tidak ada uang dia ditendang Tapi akhirnya Jadi awalnya dia jatuh cinta dengan temen sekelasnya Pada saat temennya itu mengikuti lomba renang Semenjak hari itu dia mulai bergaya ke kampus Walaupun ayahnya itu hanyalah seorang supir Tetapi dia punya baju yang bermerek-merek Karena ternyata bos ayahnya ini dulu punya anak laki-laki Tapi anak itu meninggal karena manjat tebing gitu Jadi dia mau membiayai kuliah cowok ini Dengan cara cowok ini harus memakai baju dari anaknya itu Supaya dia teringat terus sama anaknya Akhirnya cowok itu menerima Karena dia juga mau memikat cewek tadi Suatu hari Cewek yang dia datang itu Mendatangi dia Dan mengajak makan gitu Dia seneng banget kan Kayak cintanya itu terbalaskan Mereka saling ngoprol Dan juga mereka tuh saling bertukar nomor Agar bisa cetan Cewek ini juga selalu nungguin cowok itu Kalau mau pergi ke kampus Biar masuk barengan Ternyata cewek ini juga jatuh cinta kepada cowok itu Akhirnya mereka berpacaran Suatu hari cewek ini ngajak makan ke tempat yang mahal Dan akhirnya Karena dia gak sanggup Akhirnya dia jujur ke cewek ini Dan part 2 Setelah cowok ini jujur bilang Kalau dia gak sungguh bayar Cewek itu malah bilang Kamu pembohong Dasar pelit Kan kamu keluarga kaya raya Cowok ini mengatakan Aku bukan keluarga kaya raya Tapi si cewek itu langsung bilang Gak mungkin Kamu aja setiap hari diantar oleh supir Bajumu juga bermerek semuanya Dan mobilmu sangat mewah Cowok itu langsung bilang Itu bukan supirku Tetapi itu ayahku Mobil mewah itu adalah Milik majikan ayahku Baju yang kupakai juga adalah Maju dari almarhum anaknya Si cewek ini pun kesel Langsung memutusin cowok itu Tiba-tiba Keajaiban terjadi Majikan ayahnya Memanggilan mereka itu Semua ke rumah Dan dia bilang Karena saya gak punya siapa-siapa Jadi seluruh harta walisan ini Setengah saya amalkan Dan setengah lagi buat cowok itu Mereka pun diajak tinggal Di rumah mewah ini guys Dan cowok ini diminta Untuk mengelola perusahaan Sampai suatu hari Perusahaan mereka itu Men-sponsori sebuah lomba Dan cowok itu Diminta untuk memberikan Hadiah kepada pemenang Ternyata si cewek matri tadi Ada di salah satu Pemenang lomba tersebut guys Cewek ini benar-benar kaget Setelah selesai acara Si cewek ini langsung saja Cer cowok itu dan minta maaf Dan juga dia bilang kangen Tapi si cewek ini Udah gak mau bales Karena dia tahu itu adalah Cewek matri Terima kasih telah menonton